Hai bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Allah masyarakat Allah Muhammad wa'ala'ala Muhammad kemudian lagi kita disarang di lillah kali kita akan bahas soal lagi soal UKMPPD pertanyaan soalnya adalah diagnosa yang paling tepat untuk kasus di atas Oke pilihannya papiloma intraduptal fibrokistik FAM tumor filoide sama mastitis Oke ini berarti ada masalah di payudara ya Kita baca soalnya Seorang wanita umur 50 tahun datang ke praktek dokter dengan keluar cairan dari puting susu disertai darah Riwayat penggunaan kontrasrepsi oral dengan siklus menstruasi yang normal Pemeriksaan tanda vital dalam batas normal pada pemeriksaan fisik tidak didapatkan benjolan Tidak ada retraksi dan tidak ada pembesaran kelenjar Nah diagnosa yang paling tepat kita lihat kata kuncinya Oke kata kuncinya adalah wanita usia 50 tahun keluar cairan dari puting susu disertai darah Dan ada riwayat penggunaan kontrasepsi dan pada pemeriksaan semua hasilnya didapatkan hasilnya normal Artinya memang tidak ada ditemukan benjolan apalagi retraksi apalagi pembesaran kelenjar getah bening ya Maka pilihan jawaban untuk soal di atas adalah Apa diagnosinya? Ya betul Diagnosinya adalah papiloma intraduptal Papiloma intraduptal Oke Jadi Kenapa Papiloma intraduptal Papiloma intraduptal itu Adalah pertumbuhan Adanya pertumbuhan papil atau sejenis kutil Dengan disertai tangkainya Yang tumbuh di dalam payudara yang berasal dari jaringan glandular dan jaringan fibrovaskular biasanya Yang adanya di dalam duktus-duktus laktiverus di dalam payudara Nah kejadiannya paling sering itu pada akhir masa reproduktif Atau postmenopause Nah usianya rata-rata sekitar 48 tahunan sampai dengan 50 tahun Nah selanjutnya Kita coba slide ya Oke Hampir 90% dari papiloma intraduptal itu Tipe yang soliter atau tunggal Dengan diameternya kurang dari 1 cm Dan sering timbul pada duktus laktiverus Dan hampir 70% dari pasien Itu datang dengan nipple discharge Yang serus dan bercampur darah Jadi keluar cairan dari payudara Puting payudara Bercampur dengan darah Seperti itu Tapi bukan karena hamil Masalahnya biasanya pada usia pasien-pasien wanita Usia menjelang menopause Ada juga pasien yang datang dengan keluhan Masa pada area subareola Jadi ada masa benjolan di bawah areola Walaupun masa ini lebih sering ditemukan pada pembelikan fisik Daripada disadari pasien sendiri Masa yang terabat sebetulnya adalah Bukan benjolan seutuhnya Tapi duktus itu yang berdilatasi Jadi papiloma intraduptal Ada juga yang multiple Biasanya tidak ada gejala nipple discharge-nya Dan biasanya terjadi pada duktus yang kecil-kecil Diperkirakan hampir 25% papiloma intraduptal multiple itu adalah bilateral Seperti itu Oke Nah Selanjutnya Masalah-masalah yang terjadi pada papiloma intraduptal itu Penyebabnya Penyebab pastinya itu belum jelas Namun ada memang faktor resiko yang dihubungkan atau dikaitkan dengan angka kejadian papiloma intraduptal sendiri Misalnya pada wanita yang obesitas Atau mengonsumsi alkohol Atau yang paling penting lagi Kata kuncinya Penggunaan kontrasepsi Karena berkaitan dengan paparan estrogen Dalam jangka waktu yang panjang Atau wanita-wanita yang Tidak beraktifitas fisik Atau kurang beraktifitas Kurang berolahraga Oke Kemudian Kalau kita lihat dari pemeriksaannya ya Nah ini pemeriksaan Radiologi Pemeriksaan radiologi bisa kita lakukan mamografi Tapi biasanya gambarannya normal Gambaran yang dapat ditemukan Mungkin itu dilatasi duktus yang soliter maupun multiple Kemudian mungkin ada masa jina yang sirkumskrip Sering di subareola atau kalsifikasi Nah selanjutnya yang lumayan sering digunakan adalah galactogram atau galactografi Nah disini bisa kita nilai Di galactogram ini Gambaran abnormalitas daripada duktusnya Nanti ada gambar hasil dari galactogram itu Ketika kita lakukan pengisian Terjadi feeling defect disitu Kemudian ektasia Adanya tanda-tanda obstruksi Atau irregularitas Nah dapat kita evolusi jumlah lokasi penyebaran dan jarak dari areola Kalau kita menggunakan galactogram USG bisa juga kita gunakan Gambaran yang terlihat Nanti sebagai nodul yang padat atau masa di intraduktal Nanti kita lihat gambarannya ya Dapat pula berupa kista Dalam duktus Nah kalau kita gunakan color doppler Bisa kita lihat vaskularisasi Dengan jelas Nah ini galactogram Jadi hasil dari galactogram ini Adanya feeling defect Jadi waktu pengisian disini Adanya feeling defect Pengisiannya tidak sempurna Disini juga Adanya feeling defect Adanya tanda-tanda obstruksi Atau gambarannya irregular Irregularitas Nah jadi dengan ini juga Kita dapat meng-evaluasi Jumlah lokasi penyebaran Jarak dari areolanya Dengan menggunakan galactogram Sedangkan dengan menggunakan USG Di atas ini ada Hasil USGnya itu Tampak nodul Yang solid di dalam duktus Jadi ini gambaran hitam Ini duktusnya saluran Disini ada nodul Warna hitamnya Nah sedangkan yang di bawah Ini ada nodul juga Khasnya itu bertangkai Dengan adanya dilatasi duktus Bertangkai Kata kuncinya papiloma itu ya Kemudian tata laksananya Bisa kita lakukan Dengan eksisi Pada papiloma intraduktal Nah menurut Community dari College of American Pathologies Wanita dengan lesi ini Punya resiko Satu setengah sampai dua kali lipat Untuk terjadinya Si amami Seperti itu Nah kemudian Kalau kita kembali ke soal Kenapa enggak kita pilih Jawaban-jawaban yang lain Misalnya fibrokistik Pham Tumor Viloides Atau mastitis Nah untuk Fibrokistik Dengan pham Ini biasanya terjadi Pada wanita-wanita Usia muda Khususnya itu pham Fibroadenoma mami Nah biasanya Umur 20-30 tahunan Fibrokistik pun begitu Antara usia 20-30 Sampai dengan 50 tahunan Nah Fibrokistik dengan pham Ini sering dijadikan Diagnosa Banding Untuk kasus-kasus Benjolan pada payudara Bedanya Kalau pham itu Biasanya benjolannya itu Soliter Atau tunggal Sedangkan pada Fibrokistik Benjolannya biasanya Multiple Dan bilateral Di kedua payudara Nah selanjutnya Pada pham Biasanya itu Masa yang didapati Adalah masa Masa yang Kenyal dan padat Sedangkan pada Fibrokistik Masanya itu Masa yang lunak Dua-dua Biasanya mobile Dan berbatas tegas Cuma kata kuncinya Untuk membedakan Fibrokistik Dan pham itu Kalau pada soal Biasanya Pada soal Kalau mengarah Pada fibrokistik Akan dijelaskan Adanya Pertambahan Besar dari Ukuran benjolan Dan Pertambahan Nyeri Ketika Akan Menjelang Menstruasi Itu khas pada Kasus Fibrokistik Seperti itu Sedangkan pham Tidak diikuti Dengan Pembesaran Dan nyeri Ketika Menjelang Menstruasi Sedangkan Untuk mastitis Jelas Peradangan Pada payudara Dengan ada Gejala-gejala Reaksi inflamasi Demam Nyeri Panas Merah Di payudara Nah Dan dikaitkan Juga dengan Ibu-ibu yang Menyusui Dengan Kegiatan Laktasi Seperti itu Nah Sedangkan Untuk tumor Philoides Ini tumor Yang langka Tumor Philoides Ini Giant tumor Biasanya tumor-tumor Dengan ukuran Yang besar Dan Biasanya tumor ini Tumbuh dengan Sangat amat cepat Seperti itu Oke Sampai sini dulu Pembahasan kita Lebih dan kurang Saya mohon maaf Subhanakallahumabihamlik Asyadu'ala ilah Ilah Antas takfiru kawatu Bilai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati